Assalamualaikum warga Surorejan Puring, Senin 16 Mei 2022 menggelar halal-bihalal dengan tema ngaji bareng Gus Miftah di Masjid Al-Ikhlas Desa Surorejan. Kegiatan ini dihadiri Bupati, didampingi OPD Terkai dan Forkopimcam. Bupati dalam sambutannya mengatakan bahwa saat ini, infrastruktur berupa jalan menjadi satu hal yang sangat diperlukan. Bupati melalui program Jamu Seger, Jalan Mulus, Ekonomi Bergerak mengatakan bahwa perbaikan infrastruktur akan dilaksanakan secara bertahap. Tahun ini pihaknya menganggarkan Rp133 miliar untuk perbaikan infrastruktur. Pembangunan ini ada yang selesai dalam 100 kali, ada yang selesai dalam satu tahun, dan ada yang harus selesai dalam masa pemerintah sebagai kontrak kami dengan perjalanan. Sebut segera ini, di tahun ini kita anggarkan Rp133 miliar. Bupati menambahkan kemiskinan bisa dirubah dengan pendidikan. Untuk mengwujudkan hal tersebut, Pemkap Kebumen beberapa waktu lalu memberikan SK P3K untuk Rp1308 GTT, di mana GTT yang menjadi P3K tersebut nantinya akan menjadikan SDM Kebumen ke depan lebih baik. Insya Allah semangat kita untuk berpaktif yang lebih baik, kita tetap fokuskan di perjalanan pendidikan, dan insya Allah di tahun 2022 ini pendidikan yang sampai sekarang masih menjadi perhatian, dan insya Allah kami kompetitukan selaku Bupati Pendidikan di bawah pemerintah Kabupaten Kebumen, semuanya gratis, nanti masyarakat bisa menyampaikan ke kami kalau ada yang masih berbayang. Halal bihalal kali ini mengundang penceramah kondang Gus Miftah, di mana dalam ceramahnya Gus Miftah menyampaikan tentang manfaat silaturohmi, yaitu dipanjangkan umur dan dilapangkan rejeki. Dari Puring, Tim Liputan Rati TV memberitakan.